Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di miniseries Euro 2020 kita bersama Spanyol Oke, jadi hari ini adalah mes di ketiga kita di grup E dari UEFA Euro 2020 Ini akan menjadi laga terakhir kita Dan ya sedikit recap dulu pastinya yang akan aku tunjukkan di pertanyaan kemarin Di episode kedua kalau kalian sudah nonton Bahasa ini kita kemarin kalah menghadapi Polandia Dia kemenang itu gol beruntung banget Aku yakin dia beruntung banget itu Karena kesalahan dari David De Gea yang mau maksud hati itu mau ngumpan ke Sergio Ramos Tapi ternyata Sergio Ramosnya terjungkal dong Sehingga bola dapat dicuri sama Piatek Terus akhirnya yaudah terjadi gol tuh Dan mohon maaf banget kalau misalnya kemarin pertandingan yang cukup mengecewakan juga ya Oke, hari ini adalah kesempatan terakhir kita Apakah kita akan layak untuk lolos dari grup E kita kali ini Karena runner-up group masih bisa menjadi opsi kita untuk lolos ke babak berikutnya Ke knockout ya tentunya Meskipun kalau misalnya kita jadi runner-up group Itu pasti akan bertemu dengan juara grup dari grup lain Pastinya akan lebih sulit tapi ya sudah Mau bagaimana lagi Mau gak mau yang penting kita harus lolos dulu dari grup stage kita Dari grup E ini Padahal sebenarnya Apa, kompetitor kita tuh tidak terlalu ketat gitu loh pak Tapi kita malah kesulitan banget di laga kemarin Fabian Ruiz kayaknya aku bakal mainin ya Gantiin si Tiago Akantara Terus ini kayaknya memang Apa Squad dari Spanyol juga bukan squad aslinya Masih belum squad selection Jadi ya Agak berbeda dan jauh berbeda tentunya dengan squad Spanyol saat ini Karena memang aku tidak melakukan squad selection Tidak memilih pemain-pemain yang Ada di Tuna Spanyol Yang bener-bener ada di Relive Aku ya Cuman iseng-iseng aja main Karena kan ini juga mini series Karena aku juga banyak banget series yang aku mainin Dan bahkan terpecak fokusku kan Kalau tadi kalian sudah nonton Dari Persibadu Maslik Kita kalah itu Ya Aduh aku lagi-lagi cari pembelaan ya ini hitungannya ya Gak gitu sih Cuman kayak memang Ya kenyataannya seperti itu Tapi ya sudah Aku berusaha untuk lebih enjoy saja Bikin konten Memang resiko Kalau kita punya series banyak Kayak seperti itu gitu loh Tapi mau kebagaimana lagi Aku sudah memulai sesuatu Ya aku harus akhiri juga Dengan sempurna Meskipun kemarin di Eh bukan kemarin Tadi sore Waktu Persibandu kalah sama Borneo Itu juga murni kesalahanku sih Ada juga lah pengelanggaran Yang sebenarnya tidak harusnya pelanggaran gitu loh pak Sudah lah kita fokus saja Di pertandingan antara Scotland Yang menghadapi Spanyol Di match di ketiga Euro 2020 Dari grup E Kita berada di posisi ketiga Dan harus wajib menang Harus berhasil meraih 3 poin Dan deficit goal kita harus kejar juga Karena kita min 1 saat ini Sedangkan Sweden itu plus 3 Jadi agak sulit bagi kita Kalau misalnya kita cuman menang beberapa goal At least mungkin 5 goal lah Bisa kita sarankan di laga kali ini Meskipun ya aku harap juga di lain sisi Di lain sisi itu Apa ya namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke barusan kita Anggap saja mendengarkan national anthem Dari kedua negara ya Karena emang ada bug dari sananya Dari patch yang kita pasang Jadi ya Membuat agak error Bug dari DLC Yang harusnya ada Untuk national anthem Dari kedua negara barusan Dan tadi aku mau nyambung Memangku Kita wajib menang hari ini Dan berharap Sweden itu kalah melawan Polandia Tapi aku yakin 85% Polandia pasti memenangkan laga Laga terakhirnya dia menghadapi Sweden Tapi gak tau lagi Kalau maksud hati dari Polandia Ingin membuat Spanyol tidak lolos ya Pasti Nanti hasilnya bisa imbang Ataupun Polandia bisa kalah Tapi aku harap Polandia bisa menang Di laganya dia menghadapi Sweden di laga terakhir Dan kita bisa menang Dengan skor Banyak juga di laga kali ini Menghadapi Scotlandia Oke Come on Ini dia pertanyaan Ketiga Di Euro 2020 Group stage Dari grup E Antara Scotlandia menghadapi Spanyol Come on Famous Espanya McGinn Andre Robertson Rian Frazer Lebar dia Waduh Jauh banget pak Dan bagus banget Lompanya terarah banget Oke Jose Gaya Ah Jose Gaya Gila 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 Bisa bisanya loh pelanggaran Aduh aduh Wih Gila aku sampe Sampai diem banget loh Dekar Fahal Masing penek Kepada Fabian Ruiz Pablo Sarabia Alvaro Morata Pablo Sarabia Pablo Sarabia Kepada Alvaro Morata Dapet bola Ampungin Ah Gagal Alvaro Morata Barusan Oh Torres Oke Fabian Ruiz Alah C'mon Ada Forest Dari sisi kanan Saul Dapet mungkin Saul Aih Oh Daniel Aduh Jangan ngelasai Pertandingan dong Slate banget ini Kalo misalnya Dia ngelasai Pertandingan Andre Robertson Aduh Oke Garfahal Dapet suri bola Masing penek Kepada Mikael Ewer Zabal Eh Pablo Sarabia Sorry Kepada Alvaro Morata Ini dia Alvaro Morata Alvaro Morata Kepada Mikael Ewer Zabal Mikael Ewer Zabal Shuting Dapat disave oleh Keeper Skotlandia Barusan Tendangan keras Dari Mikael Ewer Zabal Dari luar kota penalti Sayang sekali Mencoba peruntungan dia Melakukan shooting Tapi masih Dapat dilakukan save Dengan gemilang Oleh keeper Dari Skotlandia Barusan Kalau misalnya itu Tadi di Sopiliga 1 Di mana Di mana itu Di mana itu Kayak proses goalnya Si Torres ya Kita bisa jadi goal Malah diem Ini Gua berhasil curi bola Saul Aduh Kita harus lebih tenang Ini nampaknya Ya Mekin Ada Mulgrew Mekena Mekena Waduh Mekin Kita bakal Ngelihat hasilnya Itu nanti ya Hasil apakah kita Akan lolos Atau tidak Itu pasti nanti Di akhir Di pertandingan Akan ada Cutscene Yang menunjukkan Kalau misalnya Pemain kita Di akhir laga Itu gembira Otomatis kita lolos Kalau Pemain kita Di akhir laga Itu nanti Nggak gembira Ataupun merenung Pasti kita tidak lolos Ataupun cuman Salam-salaman doang Kalau misalnya Salam-salaman doang Tidak ada Wujud wajah gembira Itu pasti kita tidak lolos Kejurus juga ya Come on Dapet Oke Mikaelor Zabal Mikaelor Zabal Mikaelor Zabal Ada Alvaro Morata Disana Oke Kepada Morata Ketengah Morata 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 Kepada Mikaelor Zabal Wih Dapet dicengkau Oh my god Ah Sayang sekali tadi Ah Sayang banget Gila Oke Masih 1-0 Spanyol unggul Di pertandingan kali ini Di pertandingan ketiga Dari Euro 2020 Dan Kita agak sulit Mengasai bola ya Mengasai jalan yang pertandingan kali ini Make to me Oke Fabian Ruiz Dapet curi bola Fabian Ruiz Fabian Ruiz Bada Alvaro Morata Alvaro Morata Aduh Kok gak ada yang support ini Ya Bener-bener Gak ada yang support tuh Barusan Pergerakan dari Alvaro Morata Dia maksudnya tadi Mengelur-ngelur waktu Untuk mencari rekannya loh Untuk men-support loh Tapi tidak ada yang membantu Barusan Demegin Forest ke sis kanan Lagi-lagi berawal dari sis kanan loh Penyerangan dari Timah Scotland dia itu Padahal dari sis kiri Mereka punya Andre Robertson Yang biasa jadi fullback Kayak ini Gue Martinez Dapet curi bola Mikael Warzaba Saul Fabian Ruiz Oke Kepada Pablo Sarabia Pablo Sarabia Kepada Saul Saul Alvaro Morata Alvaro Morata syuting Oke Go 0-2 Untuk Timna Spanyol Di laga kali ini Semoga ini semakin meningkatkan Kepercayaan diri Bagi pemain Dari Timna Spanyol Dan berharap Timna Spedia Di pertandingan terakhirnya Kalah Karena itu akan menjadi Poin penting bagi kita Dan kalau misalnya kalah Itu ya otomatis Kita bisa jadi lolos Tapi kita tergantung Dari goal different Ya pokoknya Intinya Jangan sampai Swedia itu imbang Ataupun Menang ya Harus kita Berdoa agar Swedia kalah Dan kita yang menang Dengan skor banyak Jadi kita wajib Bin Fardu disini Menang dengan skor banyak juga Untuk menjaga Agar Goal different kita Dengan Swedia Tidak terlalu jauh Ataupun bahkan kita bisa Menyalip goal different Dari Swedia Intinya kita harus menang Dengan skor banyak Dan berharap Swedia Di pertandingan terakhirnya Menghadapi pulang dia Juga kalah Oke Bebek pertama berakhir Dengan skor 0-2 Kemenangan Untuk Timna Spanyol Dan ini masih Belum menjadi akhir Ini masih Bebek pertama Dan ini dia Bebek kedua Telah dimulai Di Lanjutan Euro 2020 Oke Morata Dapat bola dia Cepat tadi Mikel Orzabal Mikel Orzabal Kepada Saul Niguez Saul Niguez Ke sisi kiri Ada Jose Gaya Jose Gaya Ais Dapat masih Jose Gaya Oke gue jawab Ada Saul Niguez Saul Niguez Ada Alvaro Morata Alvaro Morata Oh my god Ya cantik sekali Permainan dari Spanyol Seperti biasa Permainan 1-2 1-2 Umpan-umpan cepat Pasing cepat Attacking Langsung Dan bam Goal dari Alvaro Morata Jose Gaya Tadi juga bisa Mengamankan bola Ada Saul Niguez Bisa membantu Dan memberikan Cutback disana Dan Oh itu ruang tembak Dari Alvaro Morata Juga tipis banget loh pak Deket banget Sama gawang Tapi untungnya Kita masih diselamatkan Dan menjadikan Goal ketiga Di laga kali ini Untuk Timna Spanyol Semakin unggul Oke Come on Famos Espanya Tambah terus pun Dibudi golmu Dan gila Baru kali ini loh Aku bisa Apa namanya Kayak bisa Lepas banget mainnya Kayaknya tadi Aku bakal jelasin dah Nanti di Twitter mungkin Untuk pertandingan kita Menghadapi Persibandung Ya itu curhatan juga Biasanya Kalau aku Ngetweet-ngetweet di Twitter Jadi bukan hanya Tentang seputar Master League Ataupun berita-berita Sepak bola Tapi juga Tentang yang namanya Curhatan-curhatan Sebagai konten kreator ya Itu yang harus Aku sharing juga Kepada kalian Biar kalian juga Semakin paham Apa yang aku alami Oke Mikael Werzabal Saul nih Gues Oke dapet Mikael Werzabal Mikael Oke ada Busquad Busquad Ada Pablo Sarabia Alvaro Murata Iya Tidak dapet Alvaro Murata Ih dikit lagi Itu Pak Alvaro Murata Oke Mikael Werzabal Nice Mikael Werzabal Ketengah dia ada Fabian Ruiz Pablo Sarabia Ada Alvaro Murata Alvaro Murata Kepada Pablo Sarabia Dapet Pablo Ih dih Sayang sekali Pablo Sarabia loh Kehilangan bola loh barusan Udah masuk kotak penalti Sayangnya Darian Frazer Bahkan dia punya Darian Frazer McBurnie juga Scott McTominay Tengah itu cukup bagus loh Komain dari Scotlandia Darian Frazer Oke Paul Torres Ah Tengah tadi Maksudnya kepada Sirgu Busqued Arfahl Waduh Rian Frazer Masih dapet bola Oh Fabian Ruiz Ternyata sorry Paul Torres Oke Busqued Solnik Guest Aduh Kesalahan umpan Oke Busqued Hmm Masih bisa Gila Ngotot banget Pertanyaan kali ini Gak seperti kemarin-kemarin Pertanyaan kemarin Kita gak ngotot sama sekali loh Memang tipikal permainanku Juga pemain yang ngotot gitu loh Karena mungkin DNA nya DNA darah ungu ya Jadi kayak ngototot banget Kalian pasti tau loh Darah ungu itu Darah Oh bahaya ini Magbur nih Oke David De Gea Harus lebih tenang Jangan melakukan blunder lagi-lagi Alvaro Merata Kita tarik keluar Masuk Paco Alcacer Terus Juan Bernard Boleh kali ya main Gantiin Saul Terus Fabian Ruiz juga Masuk gantikan Eh Fabian Ruiz kita tarik keluar Masuk Tiago Alcantara Oke David De Gea Asing kepada Hosega ya Busqued Itu Warisable kosong Ah mantap banget Terarah dengan tepat Ah Hosega ya Sayang sekali Magbur nih Oke Forest dari sisi kanan Nigo Martinez dapet Oh mantap Ah Throw in untuk Scotland dia Satu gol lagi lah mungkin Dan ya Tiga permain Tiga pemain kita Sekaligus langsung Kita percayakan tampil Juan Bernard Terus Tiago Alcantara Dan satu lagi Paco Alcacer Oke come on Satu gol lagi lah Untuk mengamankan kita Biar plus kita juga Lebih banyak tuh Juan Bernard Ada Josega ya Michael Orzabal Tarik gol ke belakang Ada Indigo Martinez Oke pada Busqued Pau Torres Tiago Alcantara Busqued Juan Bernard Juan Bernard Oke ketengah tadi Maksudnya kepada Pablo Sarabia Tidak sampai bola Sayang sekali Kemul Groom Robertson Ada Rian Frazer disana Rian Frazer Aduh Rian Frazer Rian Frazer Oke Carvahal Pablo Sarabia Paco Alcacer Michael Orzabal Ih dapet Paco Paco dapet Aduh Apakah 03 03 akan menyelamatkan kita Dan bisa mengantarkan Spanyol lolos Dari grup A ini Dari grup stage kita Oke menit ke 90 Taman waktu berapa menit Kita akan lihat sesaap lagi Juan Bernard Pelanggaran taman waktu 1 menit Dan kita akan segera melihat Cutscene terakhir Dari penutup pertandingan kita Di babak kedua Ataupun pertandingan ketiga Kita di grup A ini Di Euro 2020 Apakah kita akan lolos Ke babak berikutnya atau tidak Semoga saja iya Dan Kalau misalnya iya Berarti Spadia kalah Dan defisit goal kita memang unggul Oke kita lihat Dan Iya ada yang seneng Ada Oh ini 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 lolos kah Soalnya biasanya ada cutscene-nya loh Ini wajar Kalau Scotland dia Scotland dia apa Kecewa Wajar banget Karena dia berada di dasar kelas men Tapi kita akan lihat Apakah Spanyol Akan lolos Ke babak berikutnya Ataupun lolos dari grup stage Kita akan lihat Bismillah Semoga supaya dia kalah ya Yah Oke Berarti kita tidak lolos Sayang sekali kita Harus mengakhiri miniseries ini Mungkin Tuhan sudah berkata untuk Eh bentar Ada cutscene berikutnya Oh I see Iya bener Iya ampun Sorry Aku kira Tuhan sudah berkata Bahasanya kita tidak akan Melanjutkan Euro 2020 Tapi Aku baru ingat Ada regulasi baru pak Kita coba baca dulu ya Makanya Tolong dibaca regulasinya ini ya Kita lihat ya Group stage Total 24 tim yang akan Tampil disini Padahal sebelumnya itu Cuma 16 tim Jadi Euro itu Pakai sistem baru ya teman-teman Ya ingat-ingat Ada Ada 16 tim dulunya Di 2016 Itu Euro lama Terus di Euro 2020 Mereka pakai sistem baru Pakai 24 tim Empat tim berada di Masing-masing grup Oke dan Masing-masing tim juga akan Memainkan total 3 pertandingan Terus The top 2 teams Advance to the next round Ya Top 2 Ataupun peringkat 1 dan 2 Dari masing-masing group stage itu Akan lolos ke babak berikutnya Teman-teman Kemudian The 4 best third place Teams also advance Ya Jadi 4 tim Terbaik yang ada di posisi ketiga Akan lolos juga ke Babak berikutnya Ataupun di knockout Di knockout pass ini ya Alhamdulillah Berarti kita tadi menang Tidak sia-sia Kita bisa mengamankan poin Dan Anyway Emangnya Grup lainnya Seperti apa gitu loh Kita coba lihat ya Kan tadi Dari regulasi Euro 2020 Yang dipakai kan itu Empat tim terbaik Dari Posisi ketiga Dari masing-masing grup Akan diambil Untuk lolos ke babak berikutnya Dari grup A Turki berada di posisi ketiga Dengan koleksi 3 poin Oke Rusia 3 poin juga Di posisi ketiga Di grup C ada Ukraina 3 poin juga Ada Kurasia 3 poin juga Spanyol 4 poin Portugal 2 poin Oh Pantes aja Berarti Ya Wajar deh Ini berarti kita Bisa dibilang kita itu Peringkat pertama dari Posisi 3 terbaik Ya Jadi kita adalah Peringkat pertama dari Posisi 3 terbaik Alhamdulillah ya Berarti kita masih lolos Dan kita masih bisa lanjut Oke Mungkin kita bakal cek Untuk knockout passnya Terlebih dahulu Teman-teman Di atas diri ada Greece Akan bertemu dengan Austria Kita akan langsung Bertemu dengan England Tadi kalian juga bisa Melihat sekilas Tadi aku juga Heran bahasanya Ada cutscene Dari Euro Apakah kita masih lolos Dan ternyata masih lolos Aku padahal tadi Sudah sedikit pasrah Dan nyerah Ya udah lah Kita pasti gak lolos Ini berarti Dan Alhamdulillah Kita masih lolos Tuhan berkata lain ya Kita masih Diwajibkan untuk main Miniseries Euro 2020 Bertemu England Tapi Sayangnya itu Kita langsung bertemu England Terus Belgia Bertemu Kroasia Wih gila laga-laga seru Akan terjadi disini nih Jerman bertemu Sweden Wow Kalau kita jadi Sweden Itu pasti berat juga Melaluan Jerman Tapi kita melaluan England Pun juga pasti berat Kemudian di bar sebelah kanan Di sisi kanan itu Ada Netherlands Bertemu Rusia Polandia bertemu dengan Republik Ceko Oke Itali bertemu dengan Ukraina Denmark bertemu dengan Fransis Oke mantap Jadi mungkin cukup sampai disini dulu Kita bakal lanjut besok Teman-teman Untuk miniseries Euro 2020 Dan selamat untuk Spanyol Famas Espanya Kita akan lanjut besok Jangan lupa kalian Subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk Follow Twitter dari MasDabokUnderscoreID Thanks for watching And bye-bye Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you What a great time has dome We are in Faso